Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris melepas langsung ekspor 10 komoditas pertanian sebanyak 86.000 ton. Haris mengatakan total nilai ekspor tersebut yakni sebesar 202,6 miliar rupiah dan komoditas pertanian ini akan dikirimkan ke 12 negara. Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 31 Desember 2021 melepas ekspor 10 komoditas pertanian senilai 202,6 miliar rupiah ke 12 negara. Gebiar ekspor provinsi Jambi di akhir tahun itu digelar di Pelabuhan Talang Dugu Kabupaten Muaro, Jambi. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas pertanian Jambi kali ini yakni Bangladesh, China, India, Iran, Jepang, Malaysia, Pakistan, Rusia, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Haris mengatakan terdapat 10 komoditas pertanian yang diekspor yaitu gambir, karet olahan, kayu karet, kayu olahan, pinang biji, kelapa bulat, kopra, kopi, gulit manis, dan cangkang sawit. Haris menyebutkan semua komoditas tersebut asli dari petani Jambi, namun menurutnya masih ada pengusaha di bidang pertanian yang melakukan ekspor melalui pelabuhan lain di Indonesia. Tidak menerima dari luar daerah ini menurut Jambi, tetapi ini belum maksimal, karena ini baru 63 persen yang lewat di pelabuhan Jambi gitu. Sisanya mereka bawa ke pelabuhan lain di Indonesia ini. Nah kalau seandainya semuanya melalui Jambi, luar biasa sebetulnya. Cukup banyak ekspor kita per tahun yang dicat-diaangkat, nah itu masuk ke depisan negara dan Jambi juga itu, tidak perluman itu kan. Sementara Kepala Karantina Pertanian Jambi, Turhadinur Rahman, sangat berterima kasih kepada seluruh mitra karantina pertanian Jambi dalam mendukung pencapaian ekspor di Provinsi Jambi. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Jambi akan terus bersinergi dengan semua pihak dalam peningkatan ekspor di Provinsi Jambi. Mendorong supaya ekspor kepada pemerintah daerah, kepada siapapun kemasan stakeholder untuk terus bersinergi, supaya terus meningkat. Itu pesannya. Dan Alhamdulillah, momen di Gebiar Ekspor ini kita membuat kerjasama, sinergi dengan Polri, dalam hal ini Polda kalau di Jambi, dan tentunya akan turun ke daerah-daerah, ya ke Polres-Polres dalam rangka pengawalan ekspor. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.